Terhadap Elkan Bagot, Elkan Bagot umpan panjang ke depan kepada Rafael Strike Oh, bu, tidak Tengok teroboh lah kita lihat tadi Rafael Strike Diberikan ke belakang saja oleh Muhammad Sawai Dikika buaya Umpan oleh, dibatalkan oleh Korawi, kini ada Rafael Strike Penggara Ya, laga Timnas Indonesia versus Palestina Pada akhirnya berakhir malam tadi dengan hasil limbang 0-0 atau tanpa gol Meskipun begitu, cerita tak berhenti begitu saja ketika beberapa debutan pemain Timnas berhasil mencuri perhatian Salah satunya jelas Rafael Strike Penyerang 20 tahun yang berhasil menunjukkan permainan berkelas di lini serang Timnas Indonesia Lantas bagaimana performanya? Inilah debut istimewa dari Rafael Strike Ya, menghadapi skuad Timnas Palestina Di FIFA Mestir Perdana di bulan Juni ini Indonesia jelas memiliki tantangan yang cukup besar Bagaimana tidak? Palestina merupakan salah satu tim tangguh di Timur Tengah Yang saat ini berada di ranking 93 FIFA Jauh di atas Indonesia yang berada di ranking 149 Meski begitu menariknya Timnas berhasil mengejutkan Palestina ketika para pemain asuhan Sintayang Berhasil mendominasi pertandingan semalam Bertempat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Timnas Indonesia berhasil menunjukkan jika persiapan yang dilakukan Sintayang berhasil dengan maksimal Secara taktikal dan sistem permainan Indonesia berhasil tampil dengan jauh lebih baik Saat menghasilkan jauh lebih banyak peluang daripada Timnas Palestina Ya, mengawali pertandingan dengan pressing tinggi Dengan lini tengah agresif yang disi oleh Klok, Kambuaya dan juga Marcelino Timnas Indonesia berhasil membuat skuad Palestina cukup kesulitan mengembangkan permainan mereka Terkhusus lewat umpan 1-2 cepat Indonesia Beberapa kali, Timnas Indonesia berhasil mengembangkan peluang-peluang matang Seperti dari Dimas Drajad, Marcelino hingga Rafael Sruik Yang sayangnya masih digagalkan oleh penampilan menawan dari keeper Palestina Malam tadi Ya, dalam pertandingan itu sendiri Secara umum Indonesia sehatnya lebih menguasai dan tampil dominan Tercatat secara penguasaan bola, Indonesia berhasil unggul dengan 59% berbanding 41% Suat Indonesia juga menciptakan lebih banyak tembakan Dengan 12 slot 6 on target Berbanding Palestina yang hanya membuat 6 tembakan dengan 1 on target Tapi sekali lagi sayang Terlepas dari performa impresif dan dominan Timnas Skuad Garuda harus gagal meraih kemenangan Rafael Sruik mencuri perhatian penggemar Indonesia Keputusan Sinta Yong untuk memanggil pemain 20 tahun ke squad utama Timnas Indonesia Sepertinya benar-benar terbukti tepat malam tadi Meski hanya bermain setengah babak Rafael Sruik berhasil menunjukkan jika dia adalah pemain yang berkelas Ya, meski mengawali pertandingan dengan tak cukup baik Memasuki pertengahan babak pertama Kita seolah ditunjukkan kualitas sebenarnya dari pemain muda satu ini Visi permainannya jelas gokil Begitupun dengan teknik dan body balance yang ia miliki Tapi terlepas dari hal itu Di usia yang masih berada di angka 20 tahunan Rafael Sruik jelas menjanjikan untuk masa depan Timnas Indonesia Finishing yang belum klinis Jika ditanya apakah kekurangan dari squad Timnas Indonesia malam tadi Maka finishing adalah jawabannya Berbagai peluang sejadinya didapatkan Timnas Indonesia kontra Palestina Yang bisa membuat Timnas unggul dan menang Tapi sekali lagi sayang Beberapa peluang yang bahkan tampak bersih tersebut Harus gagal menjadi gol Dan seperti yang ditekankan Sintayong Para pemain harus semakin efektif dengan peluang Karena menghadapi tim-tim kuat di dunia Efektivitas adalah hal yang sangat penting Wheel up serangan dan pertahanan oke Ya pelatih Timnas Indonesia Sintayong Benar-benar berhasil menyulap Indonesia menjadi tim yang sangat menarik Dan atraktif di lapangan Secara umum kita dapat katakan Indonesia bermain dengan rapi Mulai dari lini belakang yang solid ditembus Palestina Lini tengah yang kuat dan cerdas dalam membuild up serangan Tapi sekali lagi Finishing di lini serang adalah hal yang perlu diperbaiki Agar dapat mencapai performa dan hasil yang sesuai harapan Ya terlepas dari hasil imbang ini sendiri Paling tidak Sintayong masih menjaga tren tak terkalahkannya Saat bermain di kandang bersama Timnas Indonesia sampai saat ini Tapi sial selanjutnya Argentina akan jadi lawan Indonesia di Stadion GBK Dan jelas ini adalah laga super besar yang akan menyedot animo Pencinta sepak bola tanah air Ya jadi itulah cerita dibalik hasil pertandingan Timnas Indonesia Menghadapi Palestina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!